Saudaraku, seringkali sebagai anak-anak Tuhan, kita goyah ketika masalah datang. Ketika masalah datang, kita lupa identitas kita sebagai anak Allah. Kita lupa bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kita tidak menyadari bahwa Iblis pasti akan mencobai anak-anak Tuhan. Karena memang sudah ditulis dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Lalu dikatakan, sebaliknya sama dengan kita. Jadi lihat, sama dengan kita, ia dicobai hanya tidak dapat berbuat dosa. Jadi Yesus dicobai, kita pun akan dicobai. Walaupun Yesus tidak akan jatuh di dalam dosa, dikatakan firman Tuhan. Lalu dalam Satu Yanus 2 ayat 16 dikatakan, apa yang dicobai kepada Tuhan Yesus? Ya itu keinginan mata, ada tiga. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuan hidup. Sama seperti Yesus dicobai dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuan hidup. Seperti itulah saudara dan saya akan dicobai. Tetapi kita harus firm dengan identitas kita sebagai anak Allah. Bagaimana caranya supaya kita firm ketika kita dicobai? Saudara, respon kita harus sama dengan respon Tuhan Yesus. Di dalam Matius 4 ayat 3 ketika Tuhan Yesus dicobai sama Iblis. Pencobaan yang pertama adalah keinginan daging. Ada tiga tadi. Nah yang pertama, Iblis berkata begini. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudaraku, Iblis berkata, jika engkau anak Allah. Lihat, seringkali anak-anak Tuhan, Iblis bilang begini. Kamu kan anak Allah, kenapa kekurangan? Kamu anak Allah, mana janji Tuhan? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan identitasnya ketika dicobai dalam masalah hal-hal daging seperti ini. Lalu pergi meninggalkan Tuhan. Pergi meninggalkan pelanan dan berpikir, mana janji Tuhan? Kenapa saya belum melihatnya? Lihat saudara, apa respon Tuhan Yesus? Pada waktu itu, sudah hari ke-40, Yesus berpuasa makan. Dan dia sedang lapar-laparnya. Respon Tuhan Yesus adalah, Yesus menjawab, ada tertulis. Tuhan Yesus menjawab dari kitab bilangan. Iblis bertanya, Iblis mencobai dengan kitab ulangan, Yesus menjawab dengan kitab bilangan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lihat saudara, sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya, respon kita adalah, manusia tidak hidup dari roti, dari hal yang jasmani, tetapi dari firman, dari hal yang rohani. Yang pertama, sebagai anak-anak Allah, respon kita itu harus pakai firman Tuhan dong. Respon kita itu harus pakai firman Tuhan. Dan yang kedua, kalau kamu mau melihat hal yang jasmani terjadi, kata firman Tuhan, kita hidup bukan karena hal jasmani, tetapi dari hal yang rohani terlebih dahulu. Amsal 4, ayat 22, firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu adalah kehidupan. Dan kesembuhan bagi tubuhmu. Kehidupan bagi apa? Bagi bisnis yang sudah mati, kehidupan bagi pernikahan yang mati, kesehatan yang kata dokter sudah tidak bisa disembuhkan. Kalau kamu pakai firman Tuhan, kalau kamu dengar firman Tuhan, timbul iman. Dan oleh iman, kamu akan menerima semua janji firman Tuhan. Lihat saudara, respon kita harus sama dong dengan respon Tuhan Yesus. Karena sama seperti Yesus di dunia ini, seperti itulah kita. Dia menjawabnya dengan firman Tuhan. Dan dia berkata, harus mulai dong dengan hal-hal yang rohani, yaitu firman. Supaya itu termanifestasi ke dalam jasmani. Yang kedua, Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bumbungan baik Allah. Di kota suci di Jerusalem, di atas baik Allah. Lalu dia bilang, lompat. Kalau kamu lompat, malaikat Tuhan akan menatang tangan kakimu supaya tidak terantuk. Dia mengambil dari Masmur 91. Saudara Iblis itu tahu firman Tuhan. Dia hafal firman Tuhan. Itu sebabnya. Yesus pun menjawab apa? Dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah pencobaan keangkuhan hidup. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang mundur dari pelayanan karena sakit hati, kecewa, tersinggung, marah, berantem. Ada berapa saudara yang saudara bisa ingat di pikiran saudara? Atau mungkin saudara salah satu dari orang-orang ini mundur karena kecewa, mundur karena sakit hati. Hei, keangkuhan hidup adalah rencana Iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sedengarkan saya baik-baik, rendahkan dirimu sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan engkau. Jangan biarkan satu orang pun menyakiti engkau karena cuma satu yang boleh mengizinkan orang sakit hati. Cuma kamu. Kalau kamu sakit hati, kalau kamu kecewa, hanya karena kamu yang mengizinkannya. Tidak peduli salah orang sebesar apa. Tidak peduli dosa orang sehitam apa. Tapi kalau saudara punya kasih, Tuhankah kasih, mengampuni semua pelanggaran. Saudaraku ini adalah tipuan Iblis yang kedua. Keangkuhan hidup. Karena kalau Yesus lompat, semua orang yang lagi beribadah akan tepuk tangan dan bilang, wah keren ya, Tuhan Yesus keren ya. Dia mau mengarahkan Tuhan Yesus supaya angkuh, supaya sombong. Dan yang terakhir, Iblis membawanya ke atas gunung yang tinggi. Dan dia memperlihatkan semua kerajaan dunia ini yang berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mundur karena mengejar dunia ini. Yang ketiga ini adalah keinginan mata. Kita tidak pernah puas keinginan mata ini. Tidak pernah puas. Punya satu, pengen dua. Punya merek ini, pengen punya merek itu. Kita pengen punya apa yang dipunyai oleh orang lain. Saudaraku dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu tidak bisa berhenti, kalau kamu tidak bisa berkata cukup bagi dirimu, kamu tidak akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kamu tidak bisa berkata cukup untuk keinginan kamu membeli A, membeli B, kamu tidak bisa memberkati orang lain. Kamu tidak bisa memberi persepuluhan. Kamu tidak bisa men-support misi kita. Kamu tidak bisa memberi untuk anak-anak PA-mu. Tidak bisa memberi untuk persekutuhanmu. Belajarlah berkata cukup untuk matamu. Berkata cukup untuk apa yang kau inginkan. Dengarkan saya baik-baik. Iblis sudah tidak bisa lagi membuat saudara masuk ke neraka. Tidak bisa menggagalkan keselamatan saudara. Tetapi iblis bisa menggagalkan saudara berbuah lebat. Cuma satu caranya saudara. Berkata cukup bagi diri saudara. Berkata cukup bagi mata saudara. Puaskan diri saudara dengan apa yang kau punya. Maka kau akan menjadi berkat. Lihat saudara. Sama seperti Yesus dicobai. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuan hidup. Seperti itulah saudara dicobai. Teguhkan hatimu. Meresponlah seperti Tuhan Yesus merespon. Dia merespon dengan firman Tuhan. Dia merespon dengan dimulai dengan hal-hal yang rohani. Maka kamu akan termanifestasi hal-hal yang jasmani. Mulailah mengingat setiap janji firman Tuhan. Maka ketika masalah datang. Ketika pencobaan datang. Kamu tetap tenang dan keluar. Sebagai. Buk menang. Amin. Tuhan memberkati.